Bikin roti goreng ini sangat praktis banget loh Tanpa pakai ulenan Cukup diaduk-aduk aja Dan juga bahannya sangat ekonomis Cocok banget nih kalau dibuat ide jualan teman-teman di rumah Yuk simak videonya sampai selesai ya Dari awal sampai akhir Jangan di skip supaya tidak sampai salah Langkah pertama disini sudah saya siapkan tepung terigunya Usahakan untuk tepungnya menggunakan yang berprotein sedang ya teman-teman Merek yang sering kita temui biasanya segitiga biru Kalau teman-teman ada merek lain silahkan ya Nah untuk tepungnya ini saya gunakan nanti sekitar 20 sendok makan penuh Lalu untuk ragi instannya setengah sendok makan Garamnya setengah sendok teh Untuk gulanya 5 sendok makan penuh Dan air putih Airnya saya gunakan nanti sekitar 260 ml Jadi ini satu gelas nanti ada saya tambahan lagi ya Kemudian kita masukkan tepung terigu ke dalam baskom Kita takar ya sebanyak 20 sendok makan penuh Selamat menikmati Selanjutnya gula pasirnya 5 sendok makan penuh Garamnya sekitar setengah sendok teh Lalu ragi instannya sekitar setengah sendok makan Kemudian kita masukkan airnya Jadi bahannya seperti ini aja teman-teman Tidak pakai telur, margarin, tidak pakai susu, tidak pakai kentang Sangat ekonomis lah pokoknya Cocok banget kalau teman-teman jadikan ide jualan ya Jadi ini kalau misalkan harga disesuaikan dengan tempat masing-masing aja Kalau di tempat saya kurang lebih ya untuk satunya 1500-2000 masih bisa Airnya kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil kita lihat teksturnya ya Yang paling penting ini teksturnya ya teman-teman ya Jadi jangan sampai adonannya itu keras Karena nanti rotinya bisa alot atau mungkin kelembeken Nah kalau kelembeken itu menyerap minyak jatuhnya kurang bagus Jadi teksturnya harus pas Nah untuk dapat tekstur yang pas Teman-teman bisa perhatikan untuk cara pengadonannya ini dari awal sampai selesai ya Jadi jangan sampai di skip biar tahu tekstur yang tepatnya itu seperti apa sih gitu Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung my channel 27 Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Karena subscribe itu gratis teman-teman Dan ini menjadi penyemangat bagi saya untuk bikin resep-resep aneka masakan ke depannya Dan jangan lupa untuk like serta komen di bawah ya Makasih Jadi adonannya seperti ini teman-teman Teksturnya ini saya angkat Teman-teman bisa perhatikan ya Selanjutnya tinggal kita tutup dan kita diamkan sekitar 1 jam Bisa juga teman-teman tutup menggunakan kain atau plastik ya Untuk air di gelas kedua tadi tidak kepake semua Jadi tadi kepake hanya setengah gelas lebih sedikit Setelah 1 jam kemudian kita buka penutupnya Lalu di adonan ada gelembung udara kita kempeskan aja Dengan cara diaduk ya Setelah udaranya keluar dari adonan Kemudian kita siapkan penggorengannya Kita panaskan terlebih dahulu minyak gorengnya Nah kemudian baru adonan kita masukkan Ada tips dari saya untuk teman-teman semua Kalau minyak gorengnya itu jangan terlalu panas juga Karena nanti ketika adonan masuk dia akan cepat gosong Tapi dalamnya itu masih mentah Dan kalau minyak gorengnya belum panas Jangan dimasukkan ya Adonannya karena nanti bisa menyerap minyak Yang masuk duluan Warnanya sudah kuning keemasan Kita angkat terlebih dahulu Dan nanti kita tiriskan ya Roti gorengnya sudah siap dihidangkan Ini rasanya sangat enak Teman-teman silahkan mencobanya di rumah Nah ini waktu kecil saya sering banget Makan jajanan ini teman-teman Karena berhubung ini lagi kepengen Makanya eksekusi langsung ya Nah ini kalau di tempat saya dulu namanya ondos-ondos Saya dulu tinggalnya di Bojonegoro kecamatan Malo Nah bagi teman-teman yang disana Pasti tidak asing nih dengan namanya ondos-ondos Bagi yang penasaran Selamat mencoba Terima kasih telah menonton!